Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk pilihan A, public schools, public adalah adjective. Lalu, setelah kata public, kita akan menemukan schools yang merupakan noun. Urutan noun, lalu sebelumnya adjective, membentuk pola noun phrase. Di sini sudah benar, karena noun phrase ini berfungsi sebagai object of preposition dari in. Setelahnya kita menemukan pilihan C, unconstitutional. Unconstitutional adalah adjective. Apakah boleh adjective muncul setelah kata declare? Declare adalah verb. Lebih tepatnya salah satu transitive verb. Transitive verb, salah satunya adalah declare, itu setelahnya bisa memunculkan noun atau adjective. Di sini, unconstitutional adalah adjective. Jadi, masih benar. Pilihan D, in 1954, in adalah preposition. Setelahnya terdapat keterangan waktu 1954. In memang adalah preposition yang digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu untuk tahun. Jawabannya adalah B, declare. Pola declare itu kurang tepat. Karena salah satu pola verb yang muncul setelah be verb dalam hal ini adalah was, adalah past participle atau verb tiga. Oleh karena itu, past participle atau verb tiga dari declare adalah declared. Let's go to number 17. Kita lihat nomor 17 ini. Untuk pilihan B, in absolute, penggunaan artikel n dipakai untuk suku kata pertama setelahnya, yang dilafalkan vokal. Absolute dilafalkan vokal. Oleh karena itu, penggunaan n sudah benar. Absolute sendiri adalah adjective. Adjective akan muncul sebelum noun. Magnitude adalah noun. Ini adalah pola noun phrase yang dijelaskan dalam materi word order atau urutan kata. Setelahnya, pilihan C, times, dengan akhiran S, menunjukkan bahwa times adalah countable noun. Hal ini sudah benar, karena times menjadi object of preposition dari about. Pilihan D, that, that, that di sini bukanlah conjunction yang biasanya kita pelajari. Tapi that adalah pronoun. Selain that, pronoun yang biasa kita temukan adalah this, this, dan those. Oleh karena itu, di sini that masih benar. That di sini adalah pronoun yang merujuk pada magnitude. Oleh karena itu, jawabannya adalah the most brightest star. Ini adalah pola superlative form. Di mana, apabila kita menggunakan most, maka kita akan memakai definite article the. Namun, most ini dipakai untuk apabila ada kata setelahnya yang lebih dari dua suku kata. Seperti handsome. Namun, di sini, adjective yang dipakai adalah bright. Dalam aturan superlative form, apabila adjective yang dipakai adalah satu suku kata, maka kita tidak memakai most, tapi kita memakai definite article the, Lalu, kata tersebut ditambahkan EST. Oleh karena itu, seharusnya, most dalam the most brightest itu kurang tepat, karena most harusnya dihilangkan, dan jawaban yang benarnya harusnya the brightest star in the sky. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 18. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, ten adalah verb. Killer whales adalah subject. Ten tidak memiliki tambahan S atau ES, yang menunjukkan bahwa ten adalah plural verb. Hal ini sejalan dengan killer whales yang juga merupakan plural noun yang berfungsi sebagai subject. Pilihan B, to wonder. Wonder adalah infinitive atau base verb. Hal ini sudah benar, karena preposition to akan membentuk pola to infinitive. Clusters adalah noun. Memakai akhiran S yang menunjukkan bahwa clusters adalah countable noun atau plural countable noun. Hal ini sudah benar, karena clusters, lebih tepatnya family clusters sebagai noun phrase, muncul setelah preposition in. yang akhirnya family clusters ini menjadi atau berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Resting sebagai gerund itu tidak paralel dengan hunt, yang merupakan verb, lalu play, yang merupakan verb juga. Resting adalah gerund. Seharusnya resting diubah menjadi verb. Sama halnya seperti hunt dan play. Resting seharusnya diubah menjadi rest. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 19. Untuk nomor 19 ini, kita lihat pilihan D. Metallic alloy. Akhiran ik itu menunjukkan bahwa metallic adalah adjective. Lalu alloys adalah noun. Sesuai pola urutan kata atau word order. Alloys sebagai head noun sebelumnya akan muncul adjective. Kita lihat pilihan A, B, dan C. Material adalah noun. Resistor adalah noun. Bersama mereka membentuk tempahun noun. Useful adalah adjective. Most adalah adverb. Dan D adalah definite article. Bersama mereka membentuk pola yang tepat dalam pola word order atau urutan kata. Di mana head noun sebelumnya akan bisa muncul adjective, sebelumnya juga akan bisa muncul adverb, dan beberapa kata lainnya. Oleh karena itu, yang salah sebenarnya adalah C. Material. Hal ini karena apabila kita menemukan sum of, all of, half of, dan most of, maka verbnya akan sejalan dengan noun yang muncul setelah of. Dalam hal ini, head noun setelah of adalah material. Namun, verb yang dipakai adalah R yang merupakan plural B verb. Oleh karena itu, material ini seharusnya diubah menjadi plural noun, yaitu materials, agar sejalan dengan plural B verb dari R. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, the community akhiran T-Y itu menunjukkan bahwa the community ini adalah noun yang berfungsi sebagai subject. Lalu, dimanakah verbnya? Ternyata verbnya adalah was. Oleh karena itu, masih tepat, karena the community yang merupakan singular noun atau singular subject, itu sejalan atau agree dengan singular B verb was. Lalu, was ini sebenarnya adalah bagian dari verb phrase atau rangkaian atau kumpulan kata kerja. Was adalah bagian dari known. Known adalah verb tiga atau past participle. Hal ini mesti benar karena was known adalah pola kalimat pasif di mana B verb bertemu dengan verb bertemu dengan verb tiga atau past participle. Nah, dalam pola kalimat pasif pun, setelah verb tiganya akan muncul preposition. Dalam hal ini, S berfungsi sebagai preposition. Pilihan D masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah pilihan B. Previous. Previous adalah adjective. Nah, adjective tidak bisa muncul di antara was dan noun atau tidak bisa muncul di antara dua verbs atau di tengah-tengah verb phrase. Oleh karena itu, previous harus diganti menjadi adverb. Adverb dari previous adalah previously. Adverb adalah salah satu bentuk kata yang sangat unik karena posisi dan letaknya. Nah, hal ini saya jelaskan di AP Academy di mana kamu bisa mempelajari lebih mendalam tentang bentuk-bentuk kata dan pola yang terbentuk yang menjadi jawaban pada soal-soal pada pilihan nomor 16 sampai nomor 4. Let's go to number 21. Untuk nomor 21 ini, pilihan A, group. Group adalah noun. Setelahnya terdapat therapy adalah noun juga. Ini disebut sebagai compound noun di mana noun sebelumnya itu menjelaskan noun setelahnya. Di sini sudah benar. Kedua noun ini berfungsi sebagai objek dari verb use. Early dengan akhiran L-Y adalah adverb. Dalam hal ini masih tepat karena posisinya yang unik dalam suatu kalimat. Dalam kalimat ini, early sebagai adverb masih tepat dan masih benar. Pilihan C, when he brought. When adalah conjunction, he adalah subject, brought adalah verb. Hal ini masih benar. Ini adalah adverb clause dengan penggunaan conjunction when. lalu pronoun he juga masih benar karena J-H-Prat adalah seorang laki-laki. Oleh karena itu pronoun yang dipakai masih benar. Oleh karena itu jawabannya adalah D, it's. It's dipakai untuk merujuk pada singular noun. Padahal, kalau kita lihat kata setelah it's, terdapat disease yang artinya penyakit. Penyakit ini berhubungan dengan passion atau patience. Patient dalam hal ini adalah plural noun dengan akhiran S. Oleh karena itu, pronoun yang dipakai seharusnya bukan it's. Pronoun atau lebih tepatnya possessive pronoun atau possessive adjective yang seharusnya dipakai berbentuk plural possessive adjective atau possessive pronoun yaitu there. Karena itu jawabannya adalah delta. Let's go to number 22. Untuk pilihan A, have adalah plural verb. Nah, di sini have masih benar karena alloys sebagai subject juga adalah plural noun. Alloys dan have sejalan atau agree. Pilihan B, widely adalah adverb. Kita bisa ketahui itu dari akhiran ly. Di sini posisi widely atau posisi adverb. Pasti benar. Various adalah adjective. Dan types adalah noun. Dalam pola word order atau urutan kata, urutan adjectives lalu setelahnya noun, itu masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, using. Memang have been using adalah pola yang tepat dalam bentuk progressive atau continuous tense. namun hal ini salah karena apabila verb phrase yang dibentuk adalah have been using, maka itu adalah kalimat aktif. Using adalah transitive verbs. Oleh karena itu, setelahnya seharusnya terdapat noun. Namun in adalah preposition. Nah, apabila ada preposition, maka verb sebelumnya itu bukanlah verb in. Seharusnya verb tiga yang menjadi ciri terbentuknya pola kalimat pasif. Dalam hari ini, been adalah be verb. Lalu setelahnya muncul verb tiga atau past participle. Lalu setelahnya muncul preposition. Ini adalah pola kalimat pasif. Bentuk past participle atau verb tiga dari using adalah use. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 23. Untuk nomor 23 ini, pilihan B, reason, adalah adjective. Di sini tempatnya atau letaknya masih benar karena reason muncul sebelum years yang merupakan noun. Domestic untuk pilihan C adalah adjective. Sekali lagi, posisinya masih benar karena muncul sebelum walls yang merupakan noun. To dalam konteks ini berfungsi sebagai adverb. Urutannya sudah benar karena fine adalah adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah A karena apabila kita menemukan verb yang muncul setelah has, have, dan had, maka verb tersebut otomatis harus berubah menjadi verb tiga atau past participle. Import dalam hal ini harus berubah menjadi imported. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 24. Untuk nomor 24 ini, pilihan A, enable adalah verb. Subject-nya adalah Consolidation. Lalu conjunction-nya adalah Because. Them adalah objek pronoun yang mengacu ke banks. Dalam hal ini, banks adalah plural noun dengan tanda akhiran S. Oleh karena itu, objek pronoun them sudah tepat. Slash adalah base verb. Lebih tepatnya infinitif. Hal ini masih benar karena sebelumnya terdapat to. to adalah satu-satunya preposition di mana setelahnya bisa memunculkan base verb atau infinitif. Pilihan D, expand, juga adalah base verb atau infinitif. Baik slash dan expand adalah bentuk paralel. Hal ini karena penggunaan koordinat conjunction n itu bisa menghubungkan kata dengan kata. Dalam hal ini, kata yang dihubungkan adalah slash dengan expand. keduanya masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. There's dengan akhiran S. Aturannya adalah tidak boleh ada noun setelahnya. Sedangkan setelah there's terdapat cross. Oleh karena itu, lebih tepatnya possessive adjective yaitu there. Oleh karena itu, S-nya dihilangkan. Let's go to number 25. Untuk nomor 25 ini, pilihan A, shit, adalah uncountable noun. Nah, hal ini menyatakan bahwa hit tersebut adalah singular noun yang berfungsi sebagai subject. Verb dari very high specific hit adalah means. Means dengan akhiran S menunjukkan bahwa means adalah singular verb. Oleh karena itu, baik pilihan A dan B sudah benar. Pilihan C, add or loose. Add dengan loose adalah base verb. Keduanya memiliki struktur yang sama. Oleh karena itu, penggunaan coordinate, connector, atau conjunction or sudah benar dipakai. Add dengan loose pun adalah bentuk kata yang tepat karena muncul setelah model verb scan. Polanya adalah apabila kita menemukan model verbs, maka verb yang muncul setelahnya wajib base verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, number of. Number of dipakai apabila noun setelah of adalah countable noun. Namun, dalam hal ini, hit bukanlah countable noun. Hit adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, oleh karena itu, pasangannya bukanlah number of, namun amount of. oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Apabila kamu ingin mempelajari pola-pola menjawab soal TOEFL secara lebih mendalam dan lebih lengkap, kamu bisa belajar dengan saya dan tim mengejar saya di AP Academy. Klik video ini untuk pelajarkan pembahasan nomor 26 sampai nomor 35. My name is Andrian and I'll see you around. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.